Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, senang sekali siang menjelaskan ini kita bisa bertemu dalam sebuah diskusi yang sangat menarik, di sebuah tema yang sangat menarik juga. Karena memang di wilayah Sunda Kecil ini atau di laser Sunda Bali dan Sategara ini banyak sekali hal-hal yang masih belum clear ya. Karena memang penelitian di daerah ini sangat jarang dan ini menarik untuk kajian. Dan terima kasih Pak Awang tadi sudah bisa memberikan begitu gambaran yang sangat gamblang terkait dengan teknika di laser Sunda. Sehingga gambaran ini menjadikan kita lebih tepat di dalam menilai terkait jumlah gempa yang mungkin akan saya sampaikan. Sehingga hal-hal baru yang disampaikan Pak Awang tadi benar-benar memberikan warna di dalam analisa sumber gempa. Baik, saya akan tersingkat terkait dengan tektonik karena Pak Awang sudah menjelaskan begitu sangat terang sekali. Sehingga hal-hal yang terkait dengan tektonik akan saya singkat dan saya lewati. Namun, ini adalah generator gempa. Jadi, satu hal yang penting untuk kita pahami terkait dengan penilaian terhadap bahaya gempa di suatu wilayah adalah... Mohon maaf Pak Daryono, kayaknya tidak terbuka deh anehnya. Tidak ya? Presentasinya. Atau kita dari sini Pak? Iya, dari situasinya masuk. Dari sini Pak. Oke, baik. Baik Pak, sudah... Sudah ya? Sudah. 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 Oke, terima kasih Mas. Lanjut, tradenya Mas. Next. Sebelumnya, sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Sebelumnya. Nah, ini adalah generator gempa di Sudah Kecil, bahwa Husgien setelah membuat buku, peta sumber dan bayi gempa bumi tahun 2017. Di sini sangat baik sekali di dalam memberikan gambaran sumber gempa di Indonesia. Dan sumber gempa tersebut sangat kredibel dan berdasarkan kasihan ilmiah yang sudah dilakukan oleh para pakar. Dan khusus untuk tema sekarang ini, kita lihat bahwa kawasan Sudah Kecil itu memiliki potensi gempa yang sebenarnya ada dua yang paling utama. Nah, dari selatan adalah zona megatrust, kemudian dari utara adalah flores trust. Nah, untuk yang dari selatan ini, subjaksi megatrust memiliki magnitude target 8,7 dan ini penting saya sebut karena nanti di belakang akan kita modelkan. Karena magnitude target ini merupakan magnitude yang saat ini menjadi perhatian banyak orang. Karena baik itu yang ada di Lombok, di Selatan Jawa, Selatan Sunda, Sumatera, itu selalu menjadi isu yang sangat menarik. Dan menjadikan heboh isu musiman yang selalu muncul dan terulang kembali. Karena memang kalau diseritakan gempanya, ponon akan menjadi gempa yang besar sekali. Kemudian jika akan ada tsunami, tsunaminya bisa setinggi sekian puluh meter. Sehingga ini sangat menarik. Nah, ini akan kita lihat terkait dengan model skenario gempa dan skenario beli tsunami. Lanjut. Next. Nah, ya kalau yang tadi sumber gempa megatrust memiliki keimanjutan target 8,7, maka ini adalah sumber gempa sesara aktif yang ada di pusat negara. Meskipun ada sesar yang berarah utara selatan, namun hingga saat ini dalam pengamatan kami, sesar-sesar ini belum kita lihat bahwa ada gempa yang berkorelasi dengan sesar ini. Tapi yang di utara busur kepulauan, itu adalah generator gempa yang benar-benar memberikan aktivitas yang benar-benar signifikan. Dan bahkan sumber gempa flores trus ini lebih galak daripada sumber gempa yang ada di selatan, yaitu subjaksi. Entah kenapa nanti kita bahas. Next. Nah, kemudian ada satu lagi sumber gempa yang sebenarnya tidak boleh kita abaikan. Yaitu terkait dengan zona authorize. Kalau kita melihat di sini, sebelum subjaksi, itu ada sebuah pensesaran turun. Nah, itu adalah aktivitas sesar turun atau normal polgi di zona authorize. Ini banyak diabaikan, padahal ini sebenarnya sebuah ancaman yang sangat berbahaya dan sangat potensial. Karena sudah terbukti pada tahun 1997, sumber gempa authorize ini sudah memicu gempa besar dan lindungan tsunami yang menandai banyak korban. Di selatan Sumbawa atau di barat daya Sumba. Nah, bagaimana kita lihat di sini ada sebuah konseksi yang menentukan bahwa potensi gempa-gempas akibat authorize atau secara normal di zona authorize itu tidak hanya di selatan Sumba. Tetapi kalau kita lihat di sini, gelap penyalusen dan kawan-kawan ini, ini tampaknya di selatan Lombok Bali pun gejak-gejak terkait dengan potensi adenia authorize itu memang ada. Sehingga di samping subduksi, di samping Flores Trust, maka sebenarnya ancaman sumber gempa potensial juga berasal dari zona authorize di selatan front subduksi itu dan ini. Lampas itu. Next. Nah, ini adalah aktivitas eksklusitas dari beberapa sumber gempa yang saya sampaikan tadi. Tampak sekali di sini ada kluster-kluster yang sangat menarik untuk disermati. Namun yang paling mencabok adalah sebuah aktivitas gempa yang menutupi Pulau Lombok. Ya, itu yang ada di paling atas itu. Nah, ini sebenarnya, mohon maaf, ini adalah jatah gempa yang belum terelokasi. Karena kita mencabok gempa kecil, namun ada gap stasiun, maka error utara-selatan itu cukup besar. Karena sensor utara itu ada di Sulawesi dan Kalimantan, sementara gempa kecil ini tidak tertakat di sana. Sehingga hanya tertakat di barat dan timurnya. Sehingga itu berefek kepada error utara-selatan yang besar. Sehingga penyebaran gempa seolah ada utara-selatan. Nah, di sini di Lombok sangat aktif sekali. Kemudian yang kedua adalah di Sumba. Ini juga sangat aktif sekali. Dan kedua wilayah ini, sampai sekarang masih terus terjadi gempa. Kemudian kalau kita melihat di utara Bima, juga ada kluster yang lebih kecil. Kemudian sebelah timurnya juga ada. Dan itu semua adalah gambaran aktivitas gempa yang bersumber dari forest stars. Dan kita lihat di selatan, tampak bahwa di zona front subduks dan megatrust, aktivitasnya jauh lebih kecil daripada aktivitas yang ada di utara. Ini karena memang meja tegangan yang terbangun itu lebih besar yang ada di zona forest stars. Karena kopling di situ sangat menekan. Sehingga terbangun medan tegangan itu sangat tinggi. Nah, kemudian di selatan ini, karena pengen rollback, itu maka tekanan tidak sekuat dibandingkan dengan tekanan antara kerak banda atau kerak laut forest dengan pulau vulkanik Leser Sunda ini. Nah, ini adalah gambaran aktivitas gempa yang pernah terjadi. Tampak di sini, gempa gempa yang ada di utara lebih berasosiasi dengan petarnik flores. Kita bisa lihat sejak tahun 1976, 1815, 1867, kemudian tahun 1979, kemudian 2018, hingga ke timur, tahun 2003, kemudian 2009, itu juga banyak gempa yang signifikan dan semua itu berasosiasi dengan forest stars. Sementara di selatan, sangat minim sekali gempa yang benar-benar diproduksi oleh tsunami catras. Ini hanya ada dua, tapi yang di belakang itu akibat aktivitas megatras di selatan Panyuwangi. ini tahun 1994, kebanyakan tsunami. Nah, kemudian yang timur ini adalah akibat gempa di authorize. Namun demikian, ini adalah dua gambaran bahwa aktivitas gempa di zona authorize, di zona setarnik flores itu lebih aktif dibanding dengan zona disabdaksi. Nah, kita fokus ke Lombok. Lombok itu sejak tahun 1800-an, kalau kita mengamati katalog, baik itu katalog oleh Wisman, kemudian oleh Solovier, tampak tidak pernah terjadi gempa yang benar-benar dahsyat. Artinya, di atas tujuh itu tidak pernah. Nah, ini ada beberapa gempa yang sempat saya cakar, yang terbesar itu hanya terjadi tahun 1979. Dengan dampak yang sangat besar, kan? 337 orang meninggal dunia. Nah, selain itu, ada gempa-gempa yang sebenarnya hanya menimbulkan perusakan saja. Dan tidak ada yang memiliki magnetul di atas tujuh. Sehingga dalam rentang waktu yang sangat panjang itu, Lombok belum pernah terjadi, yang gempa-gempa, yang benar-benar dahsyat, seperti yang terjadi tahun 2018 lalu. Lanjut. Nah, ini adalah catatan panjang dari peristiwa tsunami yang pernah terjadi di Bali dan Sunda Kecil, Nusa Tenggara. Jadi, kalau kita melihat ini adalah harian-harian dari kejadian tsunami, lebih dari 21 kali, saya urut dari katalog, berbagai katalog, dan nampaknya sebagian besar, bahkan didominasi oleh gempa-gempa yang bersumber akibat sesar naik flores. Jadi, hanya ada dua tsunami yang sebenarnya tidak dibicu oleh sesar naik flores, yaitu tsunami 10 April 1918, ini akibat erupsi Tambora, karena kontak lava dengan air laut itu juga bisa menimbulkan tsunami. Kemudian, tsunami Lomblen tahun 1909, ini ada di Lomblen, di NTT, ini akibat longsoran. Jadi, selain itu, didominasi oleh gempa-gempa yang bersumber dari sesar naik flores. Bayangkan dari dari Ujung Barat, ada di Bali Barat, ini memang terjadi tsunami, tapi tsunami kecil, saya mendapat laporan dari banyak orang tua di sana, tsunaminya kecil, tapi tidak merusak, tapi yang pasti ada tsunaminya. Kemudian, sampai di timur adalah gempa dan tsunami Alor, Alor, 12 November 24. Jadi, di sepanjang itu semua adalah tata tsunami sangat banyak sekali. Seperti, tsunami Bali 1814, untuk 1.200 orang meninggal, dan tsunami Hibima 1880, 500 orang meninggal, bahkan untuk tsunami Hibima 1820 ini, juga menimbulkan korban banyak orang di Bulukumba. Kemudian, tahun 1855, kemudian Flores 1992, kemudian 1909, ini di Lombrian karena langsoran, kemudian 1898, karena gempa bisa dilihat di sini adalah yang kemarin kuning itu adalah yang tsunami yang menimbulkan korban jiwa. Dan untuk yang di selatan, kita hanya ingat satu-satu adalah gempa tahun 1977 itu di zona authorized. Sehingga, saya sampaikan bahwa sumber gempa authorized adalah sumber gempa yang tidak boleh siapkan. Oh iya, ada satu hal yang lupa saya sebut adalah selama sejarah panjang gempa itu, kita hanya baru mendapatkan satu gempa megatras yang signifikan, yaitu gempa Gujar Bali pada tahun 1917. itu di selatan Bali itu, itu adalah satu-satunya gempa akibat aktivitas megatras di selatan Bali dan Jawa Tenggara. Selain itu, kita tidak temukan, kesuali di zona authorized itu di warpron subdaxin. Lanjut. Nah, ini adalah hitung-hitungan yang sebenarnya tidak ilmiah ya. Tidak ilmiah karena saya hanya bermain-main dengan data tahun. Jadi, kita hanya pengen melihat sebenarnya di Sunda Kecil itu berapa lama sih terjadi periode terjadi tsunami itu. Ini hanya hitung yang main yang sambil lalu saja. Itu saya urutkan tahun dari tsunami Bali 1815 sampai tsunami Alor 24. Kita selisih tahunnya kita cari, kita simpelah, kemudian kita bagi beberapa event. Akhirnya ketemu bahwa sebenarnya tensi kejadian tsunami di keperluan Sunda Kecil atau laser Sunda itu sangat sering. kalau saya hitung ini rata-rata hanya 10 tahunan atau lebih. 10 atau 11 tahunan. Dan ini satu hal, ini adalah fakta. Ini berdasarkan hitung-hitungan tahun di sana itu memang sering sekali terjadi tsunami. Jadi, ini adalah intinya. Lanjut. tsunami yang benar-benar menyebabkan kerusakan karena pada tanggal 19. 19. 1977 itu terjadi gempa yang besar di luar subjaksi kekuatan 8,3 populer disebut sebagai negeri sumba dan tsunaminya dilunyuk itu mencapai 5,8 meter. Landaknya jauh setengah kilometer menimbulkan menyebabkan 65 orang meninggal dan 37 orang hilang. Kemudian di Selatan Lombok tsunami bervariasi tingginya antara 3 sampai 4 meter dengan landak sudah 200 meter menyebabkan 22 orang meninggal di Selatan Lombok. Total semua adalah 1.908 orang meninggal dunia di samping yang hilang. Lanjut. Nah, ini adalah tektonika sendak kecil tadi sudah banyak kita sendiri Pak Awang dengan sangat bagus sekali. Lanjut. Next. yang pasti dari slide ini bahwa sebenarnya di deret Kepulauan Sudak Kersil itu tidak ada lempeng Eurasia. Nanti mohon berjelasan Pak Awang kalau ada yang salah saya sampaikan. Jadi, ini adalah zona transisi. Zona transisi antara continental plate ke oceanic plate. Jadi, ini adalah zona transisinya. jadi semakin kebarat semakin osean kontinen semakin kecembur semakin oseanik. Dan kenapa tadi saya bilang bahwa di Sunda Kewin tidak ada lempeng Eurasia. Sebenarnya di sini lebih keberadaannya lebih kepada kerak kerak bandar. Jadi, kalau kita melihat lau flores itu sebenarnya dasarnya itu adalah kerak bandar tapi bagian barat. Tapi boleh kita sebut sebagai flores oseanikras. Tapi yang pasti karena pulau Sunda Kecil ada di atasnya, kemudian ada sebuah kopling. Ada sebuah kopling yang merupakan sambungan antara banda sea floor atau kerak banda itu dengan pulauan Sunda Kecil dan itu adalah Puan Volkani. Nah, dari interaksi antara kopling antara pulauan Sunda Kecil dengan kerak flores atau banda bagian barat ini, ini menjadi sebuah kopling yang menghasilkan medan sudangan tinggi dan itu bisa memicu gempa-gemba yang sangat jahsat. Dan ini sangat galak di dalam memicu akusah gempa-gemba. Masuk. Next. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini saya ambil dari gambarnya Bu Zubaidah dari Surinal BIO. Nah, ini adalah kita lihat adanya interaksi atau kopling antara kerak banda atau kerak laut flores itu dengan basement pulau Lombok. Jadi, bulan pertemuannya itu adalah di utara pesisir maupun di lepas pantai utara kepulauan. Nah, kita melihat ada semacam penunjaman, tapi sebenarnya tadi Pak Awang menyatakan bahwa jangan disekut penunjaman, karena sebenarnya yang atas itu yang mengakum dan itu yang atas menjadi semacam landasan. Ini bedang kontak ini dua hal yang berbeda, umurnya juga berbeda, mungkin juga kekerasan berbeda, sehingga karena ada transport energi dari aktivitas subduksi di selatan, maka mau tidak mau, ini adalah engsel yang bisa mengakumulasi medan pegangan. Meskipun ini lebih kuat di dalam mengakumulasi dibanding dengan bidang kontak antar lemping di selatan. selanjutnya. Next. Next, Mas. Koneksinya agak kurang ini kayaknya. Oke, iya. Oke, sudah. Nah, ini adalah kartun dari apa yang saya tampai tadi, jadi dari selatan itu ada subjaktif slide, kemudian di utara itu juga ada hopling antara basement kepulauan sudah kecil dengan Kerabanda itu. Lanjut. Nah, ini adalah gambar kegembaannya. Jadi, ketika tadi saya menamakan ada subjaksi, ada hopling antara basement kepulauan sudah kecil dengan basement laut prores, maka disini ada sebuah gambaran hipocenter yang ini mohon maaf sekali lagi belum direlokasi, tapi sudah bisa menggambarkan bahwa dari gambar yang sebelah kiri ini, kemudian kita lakukan cross-section dari E ke E absen, apa? Disini muncul bahwa ini data BNKG, dari selatan di zona pintang kontak di front subjaksi banyak kegembang, kemudian di zona megatrasnya, berlokit kosong, kemudian mulai menukik, dia mulai menunjuk banyak kegembang, kemudian sampai di kedalaman 500-an sudah masih banyak kegembang. Nah, yang menarik adalah di kanan yang lagi, di kanan yang lagi itu ada sebuah cluster hipocenter yang menumbuk dan itu adalah serminan dari aktivitas forest trust itu. Lanjut. koneksinya enggak bagus ya, Mas, ya? Ya, kayaknya koneksinya agak kurang ini. Sudah pindah ke halaman selanjutnya sebenarnya. naik. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan. Mengapa di jalur kepulauan sudah kecil itu sesar naik flores lebih aktif dibanding zuna megadress. Tadi sudah disebut Pak Awang, tapi saya akan menekankan lagi bahwa jadi kopling antara basement laut flores atau krak banda dengan sejarah kepulauan sudah kecil itu membangun karena landai itu membangun medan tegangan yang kuat. Dan ini tekanannya sangat kuat sekali. Nah, sehingga gempa signifikan banyak terjadi di sini. Namun demikian tadi historical gempa sudah kita lihat disana bahwa dalam masa yang begitu panjang gempa megadress di selatan Bali dan Saatenggara itu hanya ada satu tahun 1917. Hanya itu satu saja. Nah, mengapa? Karena di sini kalau melihat dari plot hipocenter di sebelah kanan itu, slab itu, dia sudah mengalami rollback. Artinya, di rollback subduction itu memang interaksi kerak samudera dengan basement terkulau senda kecil itu tidak terlalu kuat dibandingkan dibandingkan dengan kopling yang ada di polres teras. Nah, namun demikian implikasi lain dari sebuah sistem subduction yang sudah rollback itu akan muncul sebuah zona-zona super gempa potensial yang ada di authorize-nya. Kita bisa lihat di set selanjutnya. sebentar, masih gangguan kayaknya ini. kita melihat di sini. Di sini hanya ada dua gempa yang signifikan dominan muncul. Pertama, yang ada di utara, di jalur flores teras, dengan sesar naiknya, dengan gempa-gempa yang memiliki mekanisme trusting, dan itu bergeret dari Bali Barat sampai ke timur itu muncul semua bola-bola berwarna merah. Ini adalah termina dari gempa-gempa kuat dengan mekanisme naik. Dan ini adalah gempa-gempa yang dipisuh oleh flores trust. Namun di selatan kita melihat bukan gempa-gempa trusting karena megatrust, tetapi justru gempa-gempa dengan sesar normalnya. Gempa normal ini, ini tidak lain adalah karena adanya bending di tepukan, tepukan sebelum lempeng menunzam itu menepuk dan disitulah ada mekanisme pencesaran turun dan ini ada beberapa gempa yang bisa kita lihat 1, 2, 3, 4 dan ini adalah gempa-gempa yang signifikan yang telah terjadi. Nah, dari sejak 1960-1968 itu malah tidak ada satupun gempa signifikan yang memiliki mekanisme trusting produk dari bidang kontak antara lempeng Australia dengan basement kepulauan Sunda Kecil ini. Jadi, kita melihat di sini bahwa inilah menariknya zona gempa di Sunda Kecil. Bahwa kalau di utara susu trusting akibat sesar naik, kalau di selatan malah lebih didominasi oleh gempa-gempa di zona authorized. Dan ini sebuah potensi ancaman di mana gempa sesar turun itu bisa menjadi tsunami besar. Seperti The Great Suba tahun 177 dengan gempa yang berkuatan 8,3. Lanjut. Kita mulai melihat gempa lombok tahun 2018. Lanjut. Nah, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian bahwa ini adalah sebuah gambar yang dibuat oleh Kampangan Bilih. Mungkin Pak Dhani yang buat, mungkin loh ya. Tapi saya tidak tahu yang pasti ini sudah lama sekali. Nah, sebelum gempa lombok tahun 2018 ini sudah ada jauh sekali. Sudah lama segini ada. Nah, kita melihat di sini para ahli gempa di Leti itu sudah memetakan seismic gap. Yang menarik di sini adalah seismic gap di selatan Selatunda, selatan Jawa Tengah-Jawa Timur, selatan Bali-Lombok. Ini adalah seismic gap. jauh hari sebelum gempa lombok 2018, ternyata seismic gap pada segmen patahan naik di belakang itu sudah terjendikasi. Sehingga itu sebenarnya sudah ditandai oleh para ahli bahwa nanti akan menjadi gempa. Artinya, pemetaan seismic gap adalah satu hal yang penting untuk dilakukan untuk melihat potensi gempa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Ini adalah data gempa BMKD sejak tahun 2008 sampai 2016. Kita lihat pesisir utara Lombok apikan warna kuning karena warna kuning itu adalah gempa-gempa menengah di atas 60 km dan ini tidak berhubungan dengan aktivitas besar aktif. Yang berhubungan dengan besar aktif adalah yang warna merah. Kita melihat selama sekian tahun itu, dari 2008 sekitar 6-7-8 8 tahun tidak ada aktif gempa di lepas pantai utara Lombok. Artinya memang kosong dan sepi gempa. Inilah teori seismic gap itu benar-benar ada. Bahwa jika sebuah kawasan seismik aktif dengan sesar yang kredibel tetapi tidak ada aktivitas gempa bisa jadi zona itu sedang menabung kekuatan. Dan ini bisa kita lihat di utara Bali sebelum terjadi gempa Lombok 2018. Sepi gempa betul. Masih. Nah ternyata Juli akhir Agustus itu terjadi gempa kuat lima kali berkekuatan 6,4 7,0 5,8 6,2 dan 6,9 gempa ini hiperaktif sekali dan saat ini benar-benar kebingungan sebuah gempa yang begitu aneh dan gempa seperti ini adalah gempa yang sebagai gempa multi-plat dan ini benar-benar terjadi dan ini sangat menyulitkan bagi pengamat gempa karena nanti itu seperti apa nanti seperti apa pasca ini kita tidak bisa kita dibingungkan dengan pola gempa seperti ini sehingga kejadian gempa multi-plat benar-benar buat pusing pengamat dan operator gempa dan ini benar-benar terjadi di Lombok kemarin lanjut nah dari hasil relokasi di hipocenter kita melihat kita lihat dulu yang paling kiri layar kiri yang ada baseballnya itu kita melihat ada timeline disitu ada warna biru kemudian kuning kemudian merah ini adalah perjalanan waktu gempa sehingga kita melihat bahwa di Pulau Lombok ini yang pertama kali aktif adalah yang di utara Lombok bagian tengah utara Lombok bagian tengah kita melihat bergeseran waktu titik-titik gempa berwarna biru kemudian beralih warna hijau nah berarti kalau saat muncul hijau itu yang warna kuning belum muncul sehingga disini tampak bahwa ada sebuah picuan-picuan gempa nah hasil relokasi hipocenter ini menunjukkan bahwa pola sensibilitas dengan pemiringan landai ke arah selatan dan bersesuaian dengan hasil penonton mekanisme sumber jadi kita sekarang lihat yang bagian kanan tampak disini ada sebuah pola hipocenter pola kluster hipocenter yang miring dipping ke arah selatan ini dilihat dari barat berarti dipping ke arah selatan dan ini adalah bukti bahwa aktivitas gempa yang terjadi itu adalah aktivitas gempa dari forest trust yang merupakan zona covering antara basement flores dengan basement puluhan volkanik sehingga kecil nah sekali lagi epicenter kluster warna biru itu adalah zona utama yang terkunci kemudian pecah namun demikian terjadi perubahan positif stress ke arah barat sehingga muncullah gempa-gempa signifikan di barat karena segmen besar di barat mulai terbuka karena di hidup barat oleh gempa yang ada di lombok bagian tengah sehingga segmen barat segmen terpicu satu pecah nah setelah terpecah kemudian ternyata stress maksimum stress positif juga ke arah timur dan itu memicu segmen picuan kedua jadi gempa ini benar-benar menarik sekali karena ada saling picu namun saling picu di sini adalah tempat yang sangat berdekatan sekali akibat adanya stress perubahan stress lanjut nah ini adalah analisis kolom stress yang kita lakukan menunjukkan bahwa adanya perubahan static stress positif ke arah timur barat dari barat ke timur hasil ini berseseng dengan distribusi posismik yang juga tenderung berarah timur barat sampai saat ini kita melihat gempa-gempa yang ada di lombok dan masih aktif itu ada di sebelah barat daya dan di timur laut sampai hari ini pun gempa susulan belum berakhir lanjut nah ini adalah dampak dari gempa kemarin dampak di lombok bagian barat daya itu mengalami perusahaan paling parah mencapai 8 hingga 9 LMI banyak sekali rumah roboh dan terjadi banyak sekali lebih fleksi kecil kemudian surface rupture kemudian ground deformation nah ini adalah gambaran dari gempa multi-pad itu nah berdasarkan grafik hubungan frekuensi dan magnitude tampak bahwa gempa lombok ini memiliki pola multi-pad karena memang banyak sekali gempa-gempa signifikan yang magnitude-nya berdekatan dalam waktu yang hampir berdekatan juga ya dari sini kita melihat sejak tanggal 2 bulan Juli gempa 6,4 muncul 7,0 pada bulan Agustus tanggal 5 kemudian muncul lagi 19 Agustus 5,8 muncul lagi 19 Agustus 6,2 muncul lagi 19 Agustus 6,9 kemudian setelah 19 Agustus itu ada trend magnet menurun kemudian drop menurun lagi sejak 11 September kemudian turun lagi terhasil 12 September dan akhirnya sampai sekarang sudah posisi disini lanjut nah ini adalah aktivitas gempa di Bali dan Jawa Tenggara selama tahun 2018 tampak disini sungguh susulan mendominasi putasi semisipat dalam setahun ini dan ini sekali lagi data gempa belum terlokasi karena banyak sekali gempa kecil yang jika di analisi tidak bisa memberikan hasil akurat karena gap stasiun di utara adalah laut dan selatan adalah laut tidak ada sensor yang ada di dekat situ kemudian untuk tahun 2019 juga masih sama gempa susulan masih terus berlangsung sangat aktif sekali bahkan di utara Sumbawa juga muncul gempa susulan yang terus menerus kemudian disusul dengan gempa di Barat Daya Sumba kemudian di Tsunami Keatas juga ada cluster juga ini adalah terminan aktivitas gempa pada bulan pada bulan-bulan di tahun 2019 dan di jalur utara kepulauan itu juga dari barat ke timur tampak aktivitas gempa yang menunjukkan aktivitas dari Tertamik Ores ini adalah gempa terbaru dari Januari sampai April 2019 tampak kita melihat di Lombok hasil picuan itu masih ada di Baya Tianbaradaya Lombok malah di utara Lomboknya itu sudah selesai tapi di timur Laut Lombok masih muncul kemudian di samping itu gempa yang ada di utara Pulau Moyo juga aktif dan sampai sekarang keaktifan itu masih muncul terus dan kemarin Pak Awang sempat menyinggung seolah ada picuan di gempa antar segmen di sini dan memang di Baradaya Lombok kemudian Timur Laut Lombok kemudian di Utara Sumbawa itu terus-menerus akhir-akhir ini nah ini adalah khusus gempa dirasakan dan tampak di sini masih banyak sekali aktivitas yang terjadi di utara Lombok dan ini banyak sekali yang menanyakan wartawan juga menanyakan apakah ini tempat susulan saya katakan iya karena itu ada tempat susulan dan kita melihat yang paling aktif itu ada di Baradaya Lombok jadi kalau kita melihat di daerah itu itu masih terus terjadi gempa sehingga masyarakat juga seperti di teror karena gempanya terus-menerus terjadi hingga saat ini nah fenomena gempa seperti itu itu merupakan fenomena di zona asismik jadi selepas gempa besar itu ter-trigger after sleep yaitu asismik sleep pasca gempa di zona tersebut zona creeping ini akan terus meradiasikan gempa-mama kecil yang disebut dengan istilah repeating earthquake atau repeater dengan magnitude antara 2 hingga 4 jadi creeping event itu sebenarnya tidak berbahaya tapi pergerakannya secara lokal atau regional sebenarnya bisa memberikan stress atau loading ke segmen yang terkunci jika ada di tempat itu jadi zona seismik itu bisa diartikan sebagai zona atau segmen yang tidak terkunci atau istilahnya coefficient couplingnya itu mendekati 0 kalau yang terkunci mendekati 1 sehingga tapi lebih tendung pada bahwa ini sebenarnya bagian akhir dari sebuah gempa besar dan mudah terjadi release walaupun itu kecil dan ini menurut kami tidak terlumbayakan dan tapi efeknya masyarakat dihantui dasar takut karena trauma gempa sebelumnya karena gempa kecil ini menimbulkan kerusaha karena dangkalnya itu nah ini adalah sekarang model lanjut nah banyak sekali kawan-kawan wartawan menanyakan apa benar nanti utara Sumbawa itu akan ada gempa besar karena ini berangkat dari gambaran plot-plot tadi kalau kita plot dari berbagai tempat ya kalau sebelumnya plot di utara Lombok itu kosong yang kosong itu antara Lombok hingga antara Bali hingga Bima itu kosong tapi setelah muncul kembar 2018 maka Lombok sudah tidak dibahas lagi karena sudah lepas kemudian tinggal yang ada di utara Sumbawa ini sehingga banyak sekali wartawan menilai apakah zona kosongnya akan terjadi gempa sulit untuk menjawabnya tapi kalau dilihat dari zona-zona potensial yang sudah rilis itu ya tampaknya potensinya itu ada di tempat-tempat yang belum mengalami rilis ini nah terus seperti apa ini saya gambarkan tapi selain semacam ini tidak perlu disampaikan ke masyarakat awam karena bisa menimbulkan segala paham nah dengan magneto tertarget 7,4 flores plus yang ada di Pulau Moyo di utara Pulau Moyo itu jika lepas menimbulkan aktivitas gempa seperti ini nah kalau warna kuning itu merupakan gambaran skerak intensitas 6 artinya sudah bisa terjadi kerusakan maka warna-warna kuning itu bisa terjadi kerusakan jika rumahnya benar-benar tidak standar bagi nanaman gempa nah kemudian bidik ke pusat gempa itu bisa mencapai 7 hingga 8 mmI yang warnanya kuning kesoplatan itu sehingga itu juga terjadi kerusakan sedang hingga berat lanjut nah bagaimana jika gempa itu memicu tsunami dengan kekuatan 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 4 itu nah ini adalah skeran remodelnya jadi ini adalah modeling yang kasar ya karena tidak menggunakan survei lapangan tidak menggunakan data bateri metri yang detil kemudian tidak menggunakan ini software operasi yang kita operasikan nah tampaknya disini di Sumbawa itu bisa mengalami tsunami 1,9 itu jika terjadi gempa dengan kekuatan cepat dengan kedalaman sangat tanggal kemudian di dombu 1,4 Sumbawa bagian utara 1 meter bagian timur 0,9 nah yang menarik disini adalah travel time penjalan tsunami itu untuk bisa sampai ke Sumbawa itu hanya butuh waktu 4 menit ke dombu hanya 13 menit Sumbawa bagian utara hanya 13 menit jadi disamping masyarakat disini itu membangun rumah yang aman gempa supaya bisa bertahan bisa selamat sampai terjadi gempa maka harus diedukasi untuk memahami evakuasi mangi jadi begitu kebakuan terjadi yang dilakukan pertama kali adalah meninggalkan pantai karena tidak mungkin peringatan di tsunami efektif dengan peringatan dengan travel time hanya 4 menit ini karena kita baru mengeluarkan peringatan ini menit ke sekitar 5 atau 5 perang sedikit tapi yang pasti untuk menjaga preventif dan lebih amannya bahwa masyarakat di tempat-tempat seperti ini harus menjadikan gempa kuat setiap peringatan kini tsunami dan itu harus diedukasikan dan siapkan ini juga agak ke barat antara Bali dan Lombok juga jika terjadi ke-47,4 sesuai dengan maklinjo tertarget disitu maka tsunami di karang semutara bisa sampai 2 meter pertama karang 1,4 ini adalah gambaran modeling tsunami nah sekarang jika terjadi gempa megatras berkekuatan 8,5 maka di inland di daeratan Lombok dan Sumbawa itu hanya terdapat skala intensitas gempa 6-7 mmi jadi hanya terjadi kerusakan ringan saja di warna kuning-kuning tersebut namun jika itu terjadi tsunami cukup fatal karena di Lombok Tengah kemudian di Pantai Kota Pantai Sanur Nusa Penidak Kota Mataram Gianyar itu tsunami lebih dari 10 meter baru kemudian di daerah Buleleng Karangasem itu hanya 2,6 jadi seluruh kawasan di Banyuwangi ke Timur sampai ke Selatan Inde bahkan di Pantai Barat Sumba itu lebih dari 3 meter tsunami-nya dan ini adalah modeling yang kita lakukan hampir semua modeling mengatakan demikian jika terjadi gempa berpotensi tsunami dengan kawasan di selatan di selatan megata selatan Kepulauan Sudah Kecil ini nah demikian juga kita mencoba merekonstruksi merekonstruksi The Great Sumba tahun 1977 ternyata benar tsunami itu lebih dari 3 meter atau warna merah itu artinya awas di atas 3 meter orange itu antara setengah sampai 3 meter dan ternyata di sini di Lombok kemudian di Sumba selatan Sumbawa itu tsunami di atas 3 meter sesuai dengan model yang kita bangkitkan dengan fakta yang pernah terjadi di tsunami 1977 namun demikian ada sedikit keuntungan bahwa dengan terjadi kempa di sekitar tsunami megatrust ini travel timenya cukup lama ada yang 24 menit sampai ke pantai ada yang 24 ada yang 33 jadi ini memberikan waktu untuk kita evakuasi dan peringatan gini masih bisa efektif peringatan di TNK lanjut next nah ini adalah fakta gempa bahwa jika gempa mengguncang kuat dengan kondisi tanah lunak akan terjadi resonansi ditunjang dengan setelah bangunan yang asal bangun batak kuasa naik tanpa besi tulangan kemudian bahkan ada yang tanpa menggunakan besi tulangan itu asli terjadi kerusakan gempa itu tidak membunuh dan melukai tapi bangunan roko lah yang menimpa penghunya kemudian membunuh dan melukai Masjur mungkin 5 menit lagi Pak kita ada waktu untuk teman ini cepat aja Jepang sudah menerapkan bangunan tentukan gempa dan itu wajib dilaksanakan lanjut ini adalah sebuah slide saya dapat dari Pak Pak Ili Pak Prof Wityantoro ini adalah sebuah gambaran antara negara yang tidak membangun bangunan tentukan gempa dan negara yang masih mengabaikan membangun gempa sebagai contoh adalah gempa Yogyakarta berkekuatan 6,4 kedalaman 10 dengan kondisi geologi yang mirip penduduk yang bersama memitsu korban jiwa sebanyak 5,800 tetapi di Surugabai di Jepang gempa kekuatan 6,4 kedalaman 10 km kondisi geologi yang mirip dengan bantul kepadatan tentunya mirip hanya melalui korban satu orang ini bukti bahwa bangunan gempa tidak berjadikan ini adalah bahwa kita merancang bangunan tahan gempa itu juasnya untuk menyelamatkan nyawa kita untuk jadi bangunan tahan gempa tidak harus utuh bisa rusak tapi bisa melindungi pengininya jika belum mampu maka ada pilihan bahwa membangun bangunan dengan bangunan yang didesain menarik ini adalah gambaran bahwa rumah berbangunan ringan seperti kayu dan bambu lebih aman dibanding rumah tembok yang ada di sebelah kanannya ini ini adalah menata pantai jadi intinya bahwa kalau sudah dinyatakan ada rawan gempa pantainya ada sumber gempa rawan tsunami jangan bangun rumah di pantai jangan buka tempat usaha di pantai jangan tinggal di pantai jadi ambillah jarak dimana para ahli membuat modeling kemudian disitu aman maka disitu mulai mulai di pabutan pembangunan baik itu pemukiman dan tempat usaha kemudian evakuasa yang sendiri harus dipahamkan kepada masyarakat bahwa ini adalah jaminan keselamatan jadi ketika terjadi gempa di daerah yang dikat pantai atau di pesisir maka harus segera pergi meninggal jadi kan peringatan dini dari gempa itu sendiri sebagai peringatan dini ini sudah menyelamatkan banyak orang di semeluh sejak lama kemudian tempat-tempat pantai yang rame harus ada disediakan daur evakuasi yang memudahkan untuk dini namunan diri jika terjadi kempak berpotensi tsunami kemudian menanam hutan pantai sangat penting karena itu bisa meredam bahaya tsunami ini adalah berbandingan rumah yang di belakangnya banyak pohon bisa berdiri namun demikian di tempat yang kosong tidak ada pohon kepohonan rumah tinggal kondasinya saja ini adalah fakta bahwa vegetasi bisa melindungi dari liatangan tsunami lanjut ini adalah bagaimana BMKG menyiapkan info kempak memberikan peringatan diri peringatan di tsunami sehingga kita terus membangun sensor sismik yang lebih rapat kalau kemarin tahun 2018 sebelumnya masih jarang maka 2019 BMKG merapatkan jaringan dan ini adalah yang mengawal sumber kempak di laser Sunda lebih dari 40 sensor sismik ini bagaimana kita menyiapkan informasi kempak memberikan peringatan di tsunami memberikan warning kemudian warnai pantai-pantai merah orange kuning dengan tingkat antamanya yang tidak terjadi tsunami yang kita keluarkan dalam waktu kurang dari 5 menit di situ juga ada waktu tiba dan ketiga tsunami lanjut ini adalah sarana kami di dalam menyebar ruaskan informasi dan warning tsunami ada SMS DVD WRS TVC radio info PMKG Android WRS PMKG Android email vaksimail untuk kantor website web social media dan tsunami dan ini adalah siliner yang kita bangun di Mamanan Mataram ini satu-satunya siliner yang ada di di Pulau Lombok lanjut kesimpulan Bapak kondisi tektonik NTP sangat komplek karena diapet berkempah sedaksih dan besar aktif menjadi kawasan taktawan tempat dan tsunami jika tidak ada upaya yang nyata dalam mitigasi maka setiap kesimpulan dan tsunami akan berkempas demikian terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum Baik terima kasih banyak Pak Daryono atas materinya sangat menarik sekali jadi ada beberapa catatan kecil yang saya dapat ambil tadi dari materi beliau yang pertama itu adalah bahwa di Sunda kecil itu sudah terjadi sejak tahun 18-15 sudah terjadi sekitar 21 gempa yang berdampak terhadap tsunami yang artinya setiap 10,5 tahun sekali terjadi tsunami di Sunda kecil yang menarik lagi bahwa gempa dan tsunami tersebut terjadi dengan mekanisme yang lain misalnya kalau di bagian selatan itu bukan dari teras pol atau sesar naik tapi dari normal pol atau sesar turun sedangkan di bagian utara itu dari teras pol atau sesar naik yang penting juga kita harus memahami atau ada kajian yang mendalam tentang seismic gap jadi di situ kita harus paham sehingga kita bisa memetikasi daerah-daerah yang dimiliki gap terhadap seismic ada lagi yang menarik terhadap tsunami bahwa di bagian utara ternyata rata-rata triple time itu sangat singkat antara 5 sampai 10 atau 15 menit sehingga seperti dibilang tadi bahwa sistem informasi tsunami itu antara 4 sampai 5 menit baru keluar oleh karena itu kita harus memahami hal tersebut sehingga kejadian atau gempa yang besar itulah yang menjadi informasi dasar untuk kita yang berada di daerah pesisir pantai untuk segera mengungsi atau menyelamatkan diri ke daerah yang lebih tinggi yang lebih tinggi